Mirsa untuk menghadapi segala situasi yang terjadi terutama berkaitan dengan bencana alam BPBD, TNI, Polri dan unsur penanggulangan bencana daerah menggelar simulasi penanganan bencana alam Simulasi tersebut dimaksudkan untuk kesiapan personil yang terlibat dalam penanganan Kebencanaan bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya Untuk menghadapi segala situasi yang terjadi terutama berkaitan dengan bencana alam BPBD, TNI, Polri dan unsur penanggulangan bencana daerah menggelar simulasi penanganan bencana alam Gelaran simulasi penanganan kebencanaan dimulai dengan apel bersama dilanjutkan pemaparan tentang penanganan kebencanaan dan pemeriksaan sarana serta prasarana penunjang Simulasi kesiap siagaan kebencanaan tersebut berlokasi di Desa Citengah Kabupaten Sumedang Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Atang Sutarno mengatakan kegiatan simulasi penanganan kebencanaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BPBD Sumedang bekerjasama dengan unsur TNI, Polri dan unsur Forkopimcam serta daerah untuk mengantisipasi serta penanggulangan bencana alam yang terjadi Dikatakan Atang Sutarno, selain mempersiapkan personil, pemerintah Kabupaten Sumedang TNI dan Polri pun telah menyiapkan sarana dan prasarananya Siapa? Ya hari ini adalah satu kegiatan dalam rangka menghadapi atau setiap segan menghadapi bencana baik itu kebakaran ataupun basalah banji dan langsung Kita mengadakan geladi yaitu beli posko dan sekolah-sekolah di lapang Untuk pemaparan materi ini kita akan disampaikan oleh beberapa titik ini Yang nanti untuk praktiknya kita lakukan langsung di lapangan di setengah Nanti kita akan mengetahui bagaimana siapa berbuat apa di lapangan dalam rangka menghadapi bencana Tadi disampaikan oleh Pak PJ kita akan bersimulasi Seolah-olah kita dalam menghadapi suatu bencana Terutama bencana masalah bencana basah yaitu longsor dan banjir Sementara itu Dandim Semedang, Letnan Kolonel Cavaleri Christian Gordon Rambu menyatakan Simulasi ini adalah bentuk dari suatu keharusan Menurutnya setiap personil yang terlibat berkaitan dengan peristiwa kebencanaan Harus selalu siap apabila menghadapi situasi bencana Salah satunya yakni kaitannya dengan penanganan korban Jadi selatihan simulasi ini adalah latihan untuk meningkatkan kesiapan kita Tentunya kita tidak menginginkan adanya bencana Tetapi kita apabila ada bencana kita harus siap Kita harus siap siaga Gunanya apa? Gunanya untuk meminimalisir korban Tentunya ada korban tapi kita bisa meminimalisir korban Dan juga para petugas tidak menjadi korban Karena kita harus bisa membantu dan siap sedia untuk selalu membantu korban yang ada Dengan diselenggarakannya simulasi penanganan bencana diharapkan Penanganan bencana yang terjadi di daerah khususnya Kabupaten Sumedang Bisa ditangani dengan cepat, tepat, dan akurat Diki Guntara, Bandung TV